Pada suatu ketika di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rohan Rohan ini dikenal karena kemalasannya dan kurang semangat di dalam menjalani kehidupan Dia memiliki kebiasaan suka membuang-buang waktu dan suka menunda tugas-tugas penting yang kadang didapatkannya Nah meskipun selalu mendapatkan nasihat dari keluarganya Kadang keluarganya suka bilang Han kamu jangan gitu cobalah kamu menghargai waktu Dia tetap aja kayak gitu seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh keluarganya Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh teman-temannya juga Kadang dia juga sering dinasehati oleh temannya tapi ya yang namanya dia itu malas gitu Dia tidak menghiraukan semua itu dan dia tidak memahami akan pentingnya menghargai waktu Hingga pada suatu hari yang cerah ya ada seorang pak tua bijak bernama pak gupta Pak tua ini dikenal karena kebijaksanaan dan kemampuannya di dalam menyelesaikan masalah masyarakat Jadi pak tua ini terkenal di banyak desa gitu bahwa dia bisa menyelesaikan segala macam masalah masyarakat Nah sehingga berita ini pun sampai ke telinga si Rohan gitu Dia mendengar bahwa akan ada pak tua yang bijak itu datang ke desanya Sehingga singkat cerita ketika pak tua ini sampai di desanya Rohan ini Ya Rohan pun penasaran Dia memutuskan untuk meminta bimbingan kepada pak tua itu Karena selama ini dia sudah merasa risih dengan apa yang disampaikan orang-orang kepada dia Apa yang orang-orang nasihati kepada dia Dan dia tetap aja jadi orang yang malas gitu Akhirnya dia mencoba untuk datang kepada pak tua itu kemudian meminta bimbingan Pada waktu itu sedang duduk di bawah pohon beringin besar Rohan pun berkata kepada pak tua itu Saya telah diberitahu bahwa bapak memiliki kebijaksanaan yang luar biasa Bisakah bapak membimbing saya tentang cara memanfaatkan hidup saya dengan sebaik-baiknya Lalu pak tua itu pun tersenyum Seolah-olah memahami persoalan dari pemuda itu Maka kemudian pak tua itu mengeluarkan sebuah jam pasir dari tasnya dan menyerahkan kepada Rohan Pak tua itu kemudian berkata jam pasir ini melambangkan waktu Yang setiap butir pasir melambangkan momen berharga di dalam hidupmu Saya ingin kamu membayangkan bahwa Sebutir pasir yang jatuh melalui jam pasir ini adalah kesempatan yang terbuang setiap kali kamu menunda-nunda dan membuang waktumu Maka sebutir pasir yang jatuh ini akan hilang selamanya Gak bisa kembali lagi begitu pun dengan waktumu Waktu yang sudah berjalan yang sudah kamu lewati Gak akan bisa kamu ulang lagi Lalu apa yang disampaikan oleh pak tua ini kemudian membuat Rohan menyadari Betapa berharganya dan pentingnya waktu itu Lantas pak tua melanjutkan lagi ucapannya Setiap detik yang berlalu adalah detik yang tidak dapat kamu ambil kembali Jika kamu terus menyanyiakannya Kamu akan bangun suatu hari dengan penuh penyesalan Bahwa apa yang sebelumnya telah kamu sia-siakan itu ternyata sangat berharga hari ini untuk kamu Karena apa yang kamu lakukan di masa lalu itu akan menentukan kamu hari ini Mendengarkan nasihat itu lalu memutuskan untuk mengubah cara hidupnya Dia memulai dengan mengatur rutinitas hariannya Menetapkan kerangka waktu tertentu untuk berbagai aktivitas Dia menghilangkan gangguan dan hanya fokus pada tugas yang ada Kemudian perubahan positif dalam hidupnya Hari-hari berubah menjadi berminggu-minggu Dan berminggu-minggu itu berubah menjadi berbulan-bulan Sehingga disiplin Rohan yang baru itu membuahkan hasil Dia menyelesaikan tugas-tugas yang telah dia tunda selama bertahun-tahun Dia mengejar minatnya dan menemukan bakatnya yang terpendam Penduduk desa pun kagum dengan transformasi luar biasa yang mereka saksikan di dalam hidup Rohan Kemudian Rohan seiring berjalannya waktu Menyadari dan memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas Tidak semua orang itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan waktu yang begitu panjang Jadi dalam kisah itu kita diberikan pelajaran Bahwa waktu itu adalah hal yang sangat berharga Kita tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah berjalan Bahkan saat ini ya Berapapun usia kita Kita sedang berjalan Dengan waktu yang tidak bisa diputar kembali Usia kita akan terus bertambah Kita akan terus semakin tua Dan tidak akan bisa lagi menjadi muda Jadi selama kita punya kesempatan untuk hidup Hari ini maka kita harus memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin Dan dari kisah Rohan ini juga kita dapat memahami bahwa Kita bisa merubah diri kita Tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup ini selama kita mau berusaha Mau awalnya kita orangnya gak cerdas kek Mau awalnya kita orangnya bodoh kek Tapi kalau kita ya mau merubah diri kita menjadi lebih baik Maka tidak ada yang tidak mungkin Kita pun bisa merubah diri kita Jadi demikianlah kisah inspiratif yang dapat saya sampaikan hari ini Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua Dan terima kasih sudah menonton Selalu salam Inspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya